Intro Mending mas pergi aja, itu gerbangnya masih dibuka Nanti kalau mas udah keluar gerbang silahkan ditutup lagi ya Saya mau masuk dulu mas Mbak yakin saya harus pergi dari sini mbak Yakin? Baik kalau gitu mbak, saya pergi mbak Assalamualaikum Ayah! Ayah kenapa pulang gak ngabarin? Masya Allah Ayah kenapa? 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 Hai buktinya mereka itu sangat mudah untuk membangun sebuah rumah yang sangat mewah tembok-tembok besar contohnya seperti ini gedung lantai dua mungkin udah takdir aku sih pendapatan aku ya seperti ini adanya tapi itu semua itu hanya butuh proses mungkin sekarang aku lagi harus berusaha lebih keras lagi untuk membahagiakan istri aku dan yang lebih utama aku ingin lebaran dengan istri aku dua tahun aku enggak lebaran sama istri adanya kangen banget sih aku udah dua tahun lebih gak melihat istri aku ini tiga tahunnya semoga dia itu sehat selalu aku enggak sabar melihat wajah istri aku bagaimana responnya ntar karena melihat kedatanganku karena aku kan enggak ngabarin dia sama sekali Udahlah aku langsung pulang ingin langsung memeluk istri aku wah itu orang kaya mana sombong banget maafin aku ya Bejo aku itu enggak punya uang untuk beli baju untuk lebaran terpaksa kamu harus aku jual tapi tenang nanti kalau semisal kita jodoh kamu sama aku bakalan ketemu lagi nanti kita bertarung lagi berdoa gimana setuju enggak ah oh 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 nggak apa-apa nanti kamu itu bakalan punya majikan baru aku berdoa supaya majikan kamu itu bisa sayang sama kamu ya Bejo tapi kamu nanti di sana jangan pernah lupain aku ya Dekat diri baik-baik nanti Maafin aku ya Aku bukan gak sayang sama kamu Bejo Bejo Eh Kamu dengerin aku gak Aku ngomong Bejo 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 Kamu sakit Bejo Waduh Si Bejo panas lagi Kamu Bejo Aku tau Kamu itu gak bisa hidup tanpa aku Tapi mau gimana lagi Bejo Ini itu namanya kebutuhan Malu Bejo Yang lain pake baju baru Pake sendal baru Aku masa mau pake Baju lama sama sendal lama Bejo Beleki Ini adalah hari terakhir aku bersama kamu Beleki Iya iya Kamu jangan kangen oke Mungkin suatu hari Aku akan membeli kamu lagi Ini hanya demi kebutuhan aku Kebutuhan supaya aku memakai baju baru Mungkin Beleki Di lain hari kita akan bertemu lagi Tapi untuk sementara Beleki Kita gak bakalan ketemu Karena aku masih mempunyai Belum mempunyai uang Beleki Kium dulu nak Ia iya iya Kamu yang sabar ya Nanti Semisal aku punya uang Kamu aku belikan pasangan lagi Oke Beleki Beleki Dari tadi Bawa nih Bawa nih Bawa nih Beleki sama kurung-kurungnya Sangkar Nah maksud aku sangkar Nih Kamu hidup di kota Lama Tapi bahasa kamu itu belepotan Hei Hei Romi Pikiran aku ini Gak nyatu Kamu paham Kasian Ini bulan puasa Kasian Tidak boleh menyakiti hewan Ini bulunya itu sudah bercabang Bang Di Kamu mau kemana Di Aku mau jual burung aku Kepada Pak Ramlan Kamu paham gak sih Ini demi kebutuhan aku Untuk membeli baju baru Karena aku gengsi Ngeliat temen aku Ngeliat temen aku itu Pake baju baru Sedangkan aku nih Ada garis ceng Aku mau ikut dong Di Aku sambil mau jualin Ayam aku ini Eh Pak Ramlan itu Sukanya burung Bungan ayam Dih Siapa tau aja Ayam ini itu Laku disana Di Gak bakalan Yaudah Kalau begitu Ikut aku ke pasar Hah Aku mau jual nih Bicu nih Aku juga gak punya baju Di Buat hari raya Tunggu lebih kering Eh Kalau semisal Aku ikut kamu ke pasar Nanti aku mau beli baju Gak punya waktu Gara-gara aku ikut kamu He Kamu jualin dulu nih burung Habis itu Kamu ikut aku ke pasar Kan kamu mau beli baju Masa iya kamu mau beli baju di sawah He Suruh diam tuh Burung kamu tuh He Jangan kamu nunjuk beli aku Kalau gak nih Eh Sama Diam Apa sih kamu Romy Yaudah Aku ikut Di Yaudah Kalau kamu mau ikut Boleh aja Tapi Jangan meminta uang aku Karena aku belum mempunyai uang Aduh Siapa juga yang mau minta uang kamu Di Itu burung kamu dijual aja Gak mungkin Laku sampai 2 juta Ya kan Romy Aku gak mementingkan harga Yang penting Blacky aku ini Laku Untuk membeli baju ya Walaupun Aku bakalan kesepian sih Romy Karena di rumah aku nanti Gak bakalan ada suara kamu lagi Kecian Kayak orang gila kamu Dili Aduh Aduh Hahaha 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 Makanya Kalau punya perliharaan itu Harus di Ajarin yang bener Udah Ayo Katanya kita mau ke rumahnya Pak Ramlan Iya Ayo Aduh 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 Sekarang tukang paket itu Songong-songong ya Yang deget-teget Bau nih Ayam kamu bau Permisi Eh Segejok ini sudah mandi deh Bau Gimana ya Hari ini Yang mau ngojek itu sepi Terus Mau beli baju itu pakai uang apa Mas Fair Fair Iya mas Baru dateng kamu Iya mas Ada apa Aku kira kamu itu mau Hari raya itu di Di sana Ternyata kamu pulang ya Enggak lah mas Saya kangen sama istri Ingin lebaran dengan istri mas Eh mas Soeru apa kabar mas Baik Alhamdulillah Sama-sama baik kalau gitu Gak usah pura-pura baik terhadap saya Fair Aku kasih tau terhadap kamu ya Ngapain kamu pulang ke kampung ini Iya saya karena ingin lebaran dengan istri mas Jadi Saya kan udah 2 tahun nih Gak lebaran bareng istri Bareng keluarga Jadi Tahun ini Saya ingin bareng sama istri saya mas Kamu itu masih sempat berpikir ke sana ya Fair Aku kira kamu itu gak mau pulang Soalnya Istri kamu itu sudah dikibil oleh Tetangga sini Maksud Mas Fero Kenapa mas istri saya Takutnya kamu itu bersama wanita lain Dan Istri kamu itu hidup melarat Aku kira kamu Dengan kerja kamu itu ke luar kota sana Aku kira Istri kamu bisa mendapatkan kebahagiaan Tapi apa Mendapatkan omongan tetangga yang tidak-tidak Mas Kamu gak percaya terhadap aku Fair Mas Saya setiap bulan Itu sering ngirim uang sama istri saya Dan juga istri saya bilang Bahwasannya istri saya sudah bangun rumah mas Gini Fair Alangkah baiknya kamu itu Pindah rumah aja dari desa ini Soalnya Aku takut Karena aku kasihan terhadap kamu Mulai dulu Waktu pertama kali kamu Menikah dengan istri kamu Aku itu merasa prihatin terhadap kamu Kebahagiaan tidak Kesusahan ada Kamu pinjam kesana kesini Namun apa yang kamu dapatkan Tidak dapat pinjaman kan Pinjam apa ya mas Pinjam uang Pinjam uang Kamu kan dulu pernah pinjam ke pak haji Tau nih Mas Sebelum saya berangkat Merantau Saya sudah lunasi semuanya mas Ya udah Yang penting kamu pernah pinjam Ya tapi saya sudah lunas Eh Aku itu tidak mempertanyakan Kamu sudah melunasi atau tidak Kamu sombong sekarang ya Mentang-mentang kamu Rumahnya dibangun Itu hasil kerja kamu apa Iya mas Itu hasil kerja saya Merantau di kota Makan mer kamu sekarang Terhadap aku Loh Enggak mas Aku kan gak nanya Kalau kamu itu Sudah bangun rumah Aku tahu Loh mas Mas dulu kan yang bahas mas Saya kan tadi cuma nanya kabar emas Eh Emas tiba-tiba Ke arah sana Jadi saya cuma menjelaskan mas Menjelaskan apa Tentang hasil kamu kerja Keluar kota sana Hah Aku sudah tahu Fer Kayak nanggung Udah pamer-pamer Kalau sudah bangun Ingat Meskipun kamu bangun rumah Istri kamu tetap tidur sendirian Tiap malam Loh Tadi kan mas bilang Kalau istri saya Dicibir oleh tetangga Karena kerja melarat Dan kekurangan mas Tapi saya Bener-bener setiap bulan Ngirimin istri saya uang Nah Aku gak ngurus Meskipun tiap bulan kamu sudah Mengirimkan uang terhadap istri kamu Setidaknya istri kamu tetap sendiri Kamu itu tidak kasihan ya Meninggalkan istri Di rumahnya Hah Makan Nanti kalau ada apa-apa Halo ada repok Mas Tapi namanya usaha mas Saya kalau tetap disini Saya gak bakal Ekonomi saya bakal naik mas Saya rela merantau Jauh-jauh-jauh dari keluarga Untuk menaikkan ekonomi kita mas Tapi untuk sekarang Saya sudah kembali Dan saya akan meneman istri saya Jadi kamu kerja ke luar kota hanya pengen memametan diri kamu Bahwasannya kamu itu sudah mampu Sudah bisa mendapatkan uang sendiri Fer Jangan terlalu meninggikan Kekayaan Kekayaan itu Hal yang tidak pasti Fer Kalau kamu itu tetap menjadi orang sombong Kalau mati Kamu itu hanya membawa Kain putih Mas Mas Sabar 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 apaan Bukan itu maksud saya mas Hati-hati kalau ngomong Orang kaya itu memang pedes-pedes Bukan kaya sih Kaya nanggung kamu Fer Aku aja orang kaya Fer Gak sombong Ngerti kamu Iya mas Kalau gitu saya permisi mau pulang dulu mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau gaya elit kayak orang kota Fer Ini kampung Bukan perkotaan Pakai kacamata Biar apa Hah Biar dilihat keren sama tetangga Gak laku Fer Sekarang itu Yang dicari itu Uang Berkaya pakai kacamata Awas aja Kalau semisal kamu ngomong yang tidak enak Enak terhadap istri aku Aku bakal sampering ke rumah kamu Fer Aku obrak-abrik rumah kamu Bang Bang Gak segede Rumah aku Kalau rumah aku kan gede Mulai dulu udah gede Kok kotor banget ya terasnya Aku sabu dulu Aku tadi sudah Udah nyapu gak ya Kayaknya sih udah Kenapa kotor lagi Kayaknya anginnya sih yang kenceng Buktinya ini debu-debu kecil Kalau kayak gini terus Tiap hari Bisa-bisa aku dalam sehari Aku bisa nyapu lima kali Kalau kotor juga gak enak Gak apa-apa deh Lagian kan aku di rumah juga gak ada kerjaan Kalau bersih kan enak Bisa rebahan Bisa duduk-duduk Bisa tengkurep juga Bebas Sambil ngeliatin orang lewat Sekalian dengerin nih burung-burung bernyanyi Oh makanan kamu habis Aduh aku lupa beli lagi Kalau beli sekarang masih panas banget Aku beli nanti sari aja ya Kamu pasah dulu dong Biar kuat gitu Hitung-hitung Cari pahala Putri ditinggal suaminya ya Kenapa kok makin sukses sih Aku nih yang hidup sama suami Tapi malah tetep gini-gini aja Malah bangun rumah Lagi sombang banget Mentang-mentang suaminya itu Punya kerjaan di luar kota Gak sama dirinya sendiri Apa sih resepnya putri itu Jadi kayak-kayak gitu Atau jangan-jangan Putri itu punya kerjaan cadangan Iya Semenjak ditinggal suaminya Putri itu jualan Eh Bisa jadi tuh jual dirinya Supaya dia itu bisa kaya Terus bangun rumah deh Hah Bapak juga Udah kerja tiap hari Jadi tukang ojek Kenapa sih gak bisa bangun rumah Gak bisa kaya putri Aku juga pengen bangun rumah nih Rumahnya itu baru Direnovasi Supaya jadi bagus Jadi mewah Bentar lagi juga lebaran Banyak tamu-tamu dateng Pasti kan juga Omongan orang itu bagus Kalau rumahnya itu udah bagus Udah mewah Aduh Kamu lagi bangun rumah ya Habis bangun rumah Gak habis berapa tuh biayanya Tapi aku gak terima deh Kalau rumah aku ini lebih bagus Daripada rumahnya putri Ya meskipun kenyataannya emang gitu Aku harus kasih pelajaran sama putri Supaya putri itu kena mental Meskipun kenyataannya cuma gitu Rumahnya udah bagus Tapi dia itu kekurangan kasih sayang seorang suami Aku punya cara Aku kan orangnya itu ambisius Apapun yang aku pengen itu harus aku tercapai Nah Gini kan bersih Enak dipandang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Vina Silahkan duduk Mbak Mari Silahkan Ada perlu apa Mbak? Tumen kesini Ya gak ada Aku lagi pengen bertamu sama kamu Ngobrol-ngobrol dikit boleh kan? Oh boleh Boleh Mbak Boleh Kebetulan aku juga udah selesai sih Semua kerjaan aku Jadi lagi nyantai aja Put Kamu udah beli kue untuk lebaran belum? Alhamdulillah udah semua Mbak Aku udah tenang sekarang Suami aku itu udah ngirim aku uang Jadi aku udah bisa belanja semuanya Dari kue Dari baju Sampai semuanya pokoknya Hmm gitu ya Putri Emangnya suami kamu itu mau pulang Bentar lagi lebaran? Kalau masalah itu aku belum tau sih Mbak Tapi kalau misal suami aku gak pulang tahun ini Ya berarti tahun ini aku lebaran sendiri lagi Aduh Kasian banget ya Put Seharusnya ya Kalau lebaran itu kumpul sama keluarga kecil Kumpul sama suami Ya seenggaknya kamu kan masih belum mempunyai anak Itu kumpul sama suami sama keluarga Iya Mbak Tapi kan suami saya kan kerja di luar kota Kalau suami saya gak kerja Terus gimana caranya kita mau bertahan hidup? Oh iya Mbak Nih saya kasih tau ya Eh Ini tuh liharannya Putri Enggak dikasih makan apa ya? Cuma orangnya sendiri yang buat beli kue lebaran mahal-mahal Nih Mbak Aku kemarin abis beli kue lebaran nih banyak banget Nih mungkin Mbak Vina juga mau beli Enak-enak loh Mbak ini Mbak Ini harganya yang ini harganya satu itu 85 ribu Nih coklat Full coklat Mungkin Mbak Vina itu mau beli kue lebaran Daripada jauh-jauh kan Mbak Vina udah bisa liat ini kuenya kayak gini Mbak Vina udah beli kue lebaran atau bikin sendiri? Udah beli Aku udah beli Selusin Ini kue apaan? Ini gak enak Masih lebih mahal punya aku Aduh Put Kamu gak usah promoin kue-kue Aku udah tau lebih dulu Karena aku tuh langsung belanja sama onernya Lebih murah Kalau kamu apaan? Kan masih nunggu uang suami Kalau aku udah punya tabungan sendiri Ya meskipun suami aku juga kerja di deket-deket sini sih Ya tau sih Mbak Saya memang gak punya uang sendiri Cuma kan ya saya kan Sama suami saya gak boleh kerja Jadi ya nunggu uang suami Enggak aku nawarin Mungkin Mbak Vina tertarik sama kue-kue ini Jadi bisa Bisa beli di aku gitu Ini Mbak Ini namanya kue putri salju Yang ini kastengel Ini nastar Ini sagu keju Sama ini coklat nih Mbak Ini dari wanginya aja harum Put Apa gunanya punya kue lebaran banyak-banyak Kalau keluarga kamu itu gak ngumpul semua Siapa sih yang mau makan? Pasti kamu nanti tuh Kalau ada tamu-tamu kesini Kamu tuh ditanyain Mana suami kamu? Suami kamu belum pulang ya Dari perantauan Itu ya Harusnya kamu tuh mempersiapkan jawaban Bukan malah kamu nih Mempersiapkan kue-kue kelebaran Enak kayak gini Aduh Apa gunanya Coba kalau keluarga itu gak lengkap Gak kumpul Itu lebaran Gak ada gunanya Kalau kayak gitu Ya Mau gimana lagi Mbak Suami saya kan kerjanya jauh Mungkin untuk pulang pun juga Mepet Liburnya Lagian gak apa-apa kok Saya udah biasa Dan keluarga saya juga udah maklum Kalau suami saya itu gak pulang hari raya Soalnya mereka semua udah tau sih Kerjaan suami saya Ya saya cuma berharap sih Lebaran tahun ini aku bisa kumpul Tapi kalau pun enggak juga gak apa-apa kok Yang penting sama-sama sehat kan Mbak Bukannya kamu seneng ya Ditinggal suaminya Supaya kamu tuh punya pekerjaan cadangan Punya pekerjaan tambahan Iya Pekerjaan apa Mbak? Saya gak kerja apa-apa Saya di rumah aja Udah lah put Kamu tuh gak usah bohong sama aku Gak usah munafik Kamu itu pasti jual diri kan Itu pekerjaan sampingan kamu Supaya kamu itu punya banyak uang Terus kamu itu bisa bangun rumah Astagfirullahaladzim Mbak Saya gak pernah punya pikiran kayak gitu Semiskin-miskinnya saya Saya gak akan pernah melakukan hal sekotor itu Mbak Suami saya itu udah cukup Memberi saya nafkah Jadi buat apa lagi saya harus cari pekerjaan yang lain Apalagi pekerjaan yang gak bener seperti itu Putri kamu gak usah munafik ya Uang yang dikasih suami kamu Itu gak bakalan mungkin untuk bangun rumah Udah jelas-jelas ya Suami kamu itu yang bekerja Kamu cuma tinggal di rumah Jadi uang itu cuma cukup untuk dimakan sama kamu Untuk dibuat belanja Mbak gini ya Suami saya kerja itu udah lama Otomatis suami saya dan saya juga udah punya tabungan Kita bangun rumah ini Gak cuma semata-mata dengan waktu yang singkat Kita nabung Mbak Kita ngumpulin uang dulu Baru kita bisa bangun rumah ini Ya syukur-syukur keluarga kecil kamu itu langgeng ya Tapi sama-sama serasi sih Kesempatan Suami kamu disana itu main sama cewek lain Terus kamu disini juga punya pekerjaan simpanan Kamu juga sama cewek lain Itu cocok banget Udah pinter banget sih cari uang Tapi uang itu gak bakalan ridho ada di tangan kamu Karena uang itu uang panas Udah ya put aku udah mau bertemu Bye Mbak Vina kok bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu Aku pikir Mbak Vina itu mau bertemu baik-baik sih nih Tapi ujung-ujungnya cuma Cuma mencibir aku doang Padahal aku udah baik Menjabut tamu Aku udah bilang suami aku kerja Tapi kenapa omongan Mbak Vina itu nyakitin hati banget Ya Allah Semoga aja suami aku pulang tahun ini Biar aku gak terus-terusan dicibir sama orang-orang Kalo kayak gini terus Tiap hari aku kan juga capek Capek dengerin omongan mereka Harusnya aku gak usah peduliin omongan mereka Cuma Kalimatnya tuh lo nyakitin banget Aku harus sabar Aku yakin suami aku pasti pulang Suami aku gak mungkin ninggalin aku Sini Ternyata Kerja aku merantau Membuahkan hasil Dulu rumahku Yang berdindingkan bambu Sekarang sudah berdinding batah Terima kasih istri aku Kamu sudah Membuat uang hasil kerja aku menjadi yang sangat indah Hari ini aku lihat Jadi gak sabar Bertemu dengan istri aku Aku harus bikin kejutan untuk dia Iya Cari siapa mas? Permisi mbak Saya datang kesini Cari nama putri Untuk saya nikahi Nama saya putri Tapi saya udah punya suami mas Mungkin salah orang Saya tidak salah mbak Suami mbak Pergi keluar kota kan? Iya Bener Kabarnya suami mbak itu Sudah mempunyai istri disana Maka dari itu Saya datang kesini Untuk menjadi suami mbak Gak mungkin Suami saya itu bekerja Bukan cari istri baru Jadi mas itu gak usah mengadah-ngadah Yaudah lebih baik Kalau mas sudah gak ada kepentingan lagi Silahkan pergi dari sini ya mas Karena saya masih banyak kerjaan di dalam Wah 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 Mbak itu Seperti gila cinta sama suaminya ya mbak Walaupun suaminya Dikabarkan sudah mempunyai istri lain disana Mbak masih setia sama suaminya Mas kok mau ngapaan sih? Gak jelas Udah Mending mas pergi aja Itu gerbangnya masih dibuka Nanti kalau mas sudah keluar gerbang Silahkan ditutup lagi ya Saya mau masuk dulu mas Mbak yakin Saya harus pergi dari sini mbak Yakin? Baik kalau gitu mbak Saya pergi mbak Assalamualaikum Ayah Ayah kenapa pulang gak ngabarin Masya Allah Ayah sehat Alhamdulillah Kok makin gede sih badannya? Ayah sakit Kenapa badannya bengkak ya? Sakit ya? Sakit apa bunda? Dia bukan ayah kurus Berarti tandanya kerja ayah di kota itu enak Masa sih Terus sekarang kenapa pernah ngabarin bunda? Bunda kan bisa nyiapin makanan ya Buat buka puasa nanti Ayah puasa gak? Alhamdulillah Ayah puasa Alhamdulillah Ya Allah Dari tadi kenapa gak bilang sih? Bunda tuh sampe kesel tau Ayah ingin buat kejutan sama bunda Kejutan kejutan Ternyata Istri ayah ini setia ya Menunggu ayah disini Iya ayah Yang namanya istri harus seperti itu Oh iya ya Bapak liat rumah kita Rumah kita sekarang udah bagus Iya Terima kasih ya bunda Uang ayah Bunda kelola dengan baik Sebaik mungkin Ayah tadi di jalan Melihat rumah kita Ayah merasa sangat senang Dulu Rumah kita yang berdindingkan Sebuah bambu Sekarang sudah menjadi tembok Dengan batu batam bunda Iya ya Dulu Kalau siang kita kepanasan Meskipun di dalam rumah Sekarang kalau kita di dalam rumah Udah dingin ya Udah sejuk Oh iya? Iya udah gak panas lagi Pake AC bunda? Enggak Tapi emang udangannya dingin Sejuk gitu gak kayak disini Panas Alhamdulillah Ekonomi kita Sedikit demi sedikit Sudah naik ya bunda Ayah janji bunda Ayah punya tabungan Dan ayah mau buka bisnis disini bunda Bisnis apa ya? Ayah mempunyai rencana Mau buka bisnis Bangunan Bangunan? Iya Alat-alat bangunan Gitu Oh Oh Ayah mau buka bisnis toko bangunan? Iya bunda Soalnya Ayah lihat-lihat di kota ya Bisnis toko bangunan itu sangat ramai Siapa tahu Ayah buka toko bangunan disini Juga akan ramai juga Iya ya Disini kan masih jarang banget toko bangunan Ada sih tapi jauh Tapi uang 250 juta Cukup gak ya bunda? Buat bangun toko bangunan Itu siapa sih? Jangan-jangan dia tuh suaminya putri Aduh Kok keren banget sih bajunya Bagus lagi gak kayak suami aku Suami aku tuh ya Penampilannya cuma gitu-gitu aja Enggak tahu tren sama sekali Aduh Kok aku jadi iri hati dengki kayak gini sih sama putri? Karena aku juga pengen kayak dia Apa-apa dia tuh nasibnya selalu baik Gak kayak aku Hah Beruntung banget sih putri Aku kan juga pengen kayak putri Gak kayak suami aku Suami aku tuh ya pulang-pulang Cuma bawa uang 10 ribu Dan cuma pekerjanya lojek Boro-boro mikirin outfit yang bagus Pokoknya aku harus labrak putri Aku gak terima Hah salah siapa nasibnya lebih baik daripada aku Yaudah ya Kalo gitu ayah duduk dulu ya Biar bunda yang beresin barang-barang ayah ini Yaudah Makasih ya bunda Ini jaketnya Bentar Itu siapa bunda di depan? Biasa tetangga sebelah Oh Biar dulu ya Iya bunda Akhirnya Aku mau punya rumah yang sangat enak untuk ditempati Ini baru rumah Kalo dulu mah Seperti kandang ayam Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa ya mbak? Loh Kamu udah lupa sama aku? Mbak Vina Betul Wah Apa kabar mbak? Wah kabar aku tuh baik banget Kamu gimana? Pasti kerjaan kamu sukses ya disana Alhamdulillah mbak Kerjaan saya lancar-lancar aja Oh iya Tadi saya di jalan Ketemu tuh sama mas Fero Hah? Udah biasa sampe aku tuh kerja tiap hari Aduh Iya mas Aku sampe pusing loh ya Ngeliat putri Ngeliat kelakuannya putri Aku sebagai tetangga ini Turut bersimpati ya mas Sama keadaan keluarganya mas Fero Oh silahkan duduk dulu mbak Saya panggilkan putri ya mbak Wah Nggak perlu Ngapain mau dipanggilin putri Putri udah dinasehatin sama aku berkali-kali Tapi nggak masuk ke telinganya putri Justru ini kesempatan aku untuk ketemu kamu langsung Ada apa ya mbak sebenarnya? Aduh mas Setelah putri itu ditinggal sama mas Fero Ditinggal suaminya untuk pergi kerja ke luar kota Putri itu udah kelakukannya nggak bener Nggak bener gimana mbak Fina Hmm gini loh ya mas Putri itu kan sebagai istri itu harus menjaga martabat suaminya Apalagi kehormatan suaminya itu berada di istri Jadi gimana ya mas Aku ini mau bilang tuh nggak enak banget loh sama mas Ferry Tapi aku cukup kehatin banget Kasian Bilang aja mbak Nggak apa-apa Ada apa memangnya mbak Mas Putri itu udah jual diri Dia itu punya kerja sampingan Makanya dia itu sampai bisa ngebangun rumah ini Ternyata ya Uang yang dikirimin dari mas Ferry ini Dibuat yang nggak bener sama istrinya Sama putri Udah dibikin asik-asik sama cowok lain Aduh kebayang nggak gimana Udah capek-capek kerja Kasih uang sama istri Terus istrinya tuh kerakuannya nggak bener Hah kalau aku ya Jadi istri kayak gitu udah aku cerain Mas udah jadi istri baru Nggak mungkin mbak Nggak mungkin istri Istri saya melakukan hal seperti itu Aku tahu Aku tahu sekali istri aku bagaimana mbak Dia itu selalu menjaga kehormatan saya Dia selalu menunggu aku Pulang kerja Dan Dia selalu teleponan sama aku Dikalah sudah larut malam Mas Janji itu cuma omongan tenang aja Dan omongan manis itu cuma ada di awal aja mas Jadi mas Ferry tuh hati-hati aja ya Sama istrinya sendiri Aduh aku ini udah Sampai mulut aku udah berbusa loh Mas aku nasihatin putri Juga suami aku juga ikut nasihatin putri Tapi nggak didenggerin di telinganya putri Aduh kacian deh Mas aku punya buktinya loh ya Tapi jangan nanti mas Ferry nangis lagi Mbak Vina Hai put Ada perlu apa ya Lah tetangga lagi menjalin tali silaturahmi kayak gini Malah ditanyain kayak gitu Gimana sih put Ya nggak masalahnya mbak Ayah kenapa ya Ya Ayah kenapa Ya Ayah kenapa jadi diem kayak gini Ada apa ya Ayah Ayah percaya sama bunda Ayah ngomong apa sih ya Mbak Vina tadi bilang Bahwa bunda membangun rumah ini dengan Jual diri Astagfirullah Astagfirullah Bunda Bunda nggak akan melakukan hal seperti itu Rumah ini kita bangun dengan Uang tabungan yang ayah kasih sama bunda selama ini Ayah tahu bunda Maka dari itu Ayah tidak percaya dengan mbak Vina Melainkan ayah lebih percaya sama bunda Mbak Vina Mbak Vina tidak perlu untuk menjelek-jelekkan istri aku Karena aku sebelum menikah dengan dia Aku sudah tahu bagaimana watak dia dan sifat dia Dia tidak mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan mbak Vina terhadap dia Aku ada buktinya loh Tunjukkan Kalau mbak Vina berbohong Mbak Vina akan saya bawa ke jalur hukum Aduh ini kok salah Mau gak langsung dibawa ke jalur hukum Jangan dong mas Siapun Mbak Vina Ada orang berkata Fitnah lebih kejam Dari pembunuhan Mbak Vina yang mbak Vina lakukan ini adalah fitnah mbak Itu tidak baik mbak Kata-kata mbak Bisa menghancurkan keluarga dan rumah tangga seseorang Yaitu kita Apa mbak Vina gak sadar Dengan apa yang mbak Vina omongkan Terhadap istri saya Ya aku sebelumnya minta maaf ya Ini cuma soal hati aku yang iri dinggi aja Kok gak lebih Wah ketahuan ya Mbak Vina orangnya Selalu iri terhadap orang lain ya Mbak Vina Buang tuh Jauh-jauh sifat iri itu Karena sifat itu tidak baik mbak Vina Udah lah mbak Vina Udah bertahun-tahun Kita jadi tetangga Tapi selalu saja mbak Vina tuh selalu mencibir saya Karena suami saya gak pulang-pulang Dan saya selalu diam Saya tuh gak mau bikin ribut mbak Saya gak mau cari ribut apalagi sama tetangga sendiri Saya pengen hidup dengan damai Sekarang mbak Vina bisa lihat kan Saya bisa membuktikan kan Kalau suami saya mau pulang Kalau suami saya kerja di luar kota sana Bener-bener mencari nafkah untuk saya Jadi tolong mbak Sudahi Sudahi semua kekacauan ini Mendingan mbak Vina itu fokus sama keluarga mbak Vina Mbak Vina urus Perbaiki lagi keluarga mbak Vina Jangan cuma bisanya ngurusin keluarga orang lain mbak Hah? Kamu pikir aku ini ngurusin keluarga kamu apa? Ya aku mencoba aku lah kalau aku salah Iya mbak kita maafin Tapi lain kali jangan dihilangin lagi ya Iya Tapi bagi tips bang Bagaimana caranya Supaya keluarga kecil kita terbahagia Juga tenang Juga kaya Rezekinya lancar Ya kita tinggal Jangan lupa bersyukur Terus kita lebih fokus sama keluarga kita Jadi Sifat seperti mbak Vina itu Yang seperti tadi itu jangan Jangan dilakukan lagi Udah buangin jauh-jauh Ya Ya udah Aku pulang dulu ya Bye-bye Maaf ya mas Maaf ya bud Eh gak apa-apa Gak apa-apa bunda Sini bunda Duduk disini Ih bukan anak kecil malu sama tangga ya Eh gak apa-apa Kita kan suami istri bunda Iya tapi gak disini juga kali Tuh lubang gue sebuah Biarin aja Ayah kan udah lama gak ketemu sama bunda 2 tahun Ayah gak lebaran sama bunda Sekarang bisa lebaran sama bunda Iya ya Pergi ke masjid bareng Terus Ya Ya Kepuasa bareng Sahur bareng Tinggal 10 hari lagi Gak apa-apa Ya daripada gak sama sekali Udah Ayah kan baru pulang Masih capek kan Ayah mandi dulu Terus istirahat Bunda mau masak Buat buka buasa Emang udah jam berapa sekarang? Udah jam 2 Jam 2 Masih lama Ya kan masih menyiapkan ya Ya udah deh Terserah bunda Yaudah Sekarang sepatunya dibuka dulu Terus ayah mandi Setelah itu ayah istirahat Kamarnya udah bunda siapin Kan bunda soalnya Selama ini tidur sendirian Jadi Bunda kadang tidur di depan TV Kenapa tidur di depan TV? Ya kan suka ketiduran gitu Yaudah aku juga tidur di depan TV aja deh Ya enggak sekarang kita tidur di kamar ya Yaudah yuk Pastikan semua tetap terjaga Indah kisah yang sempat terhenti Dari Kisah Udah Wacht P Tampak Jalau